beban 1700 Watt kita tambah lagi dia akan limit karena kita limit di 2000 Watt kita mau menguji satu unit inverter 2000 Watt dengan APS sinkronis ini dari pesanan Mas Ari Meladi dari Banten Jawa Barat iya ini seperti ini Oke ini langsung aja kita jelaskan depan ini terdapat suite prioritas jadi mau inverter atau PLN yang kerja kalau prioritas di inverter dia nanti bekerja sesuai dengan kapasitas baterai untuk setting ATS nya ini indikator untuk outputnya ini output sekarang dilih PLN kalau yang ini inverter kalau aktif warna hijau ini inverter dia on ini tegangan PLN kita cukup buruk 174 volt ini kita juga udah terkonek di oscilloscope serta bubannya kita pakai bulan untuk dalemannya ini ini ada MCB DC dari baterai MCB inverter ini MCB PLN ini terdapat terminal blok yang ini baterai yang ini input PLN netral pasel yang ini beban netral pasel eh yang ini bawah ini pembacaan dengan sinkron sinkron sinkronnya terus yang ini untuk setting perpindahan ATS nya jadi dia mau berpindah di berapa volt ini kita setting bawahnya 22 volt saat tegangan baterai menyentuh 22 volt nanti dia yang bekerja adalah PLN dengan sistem perpindahan sinkronis ini untuk atasnya bisa disetting ini kita setting tiga jadi artinya 22 tambah 325 volt saat tegangan baterai menyentuh 25 volt beban akan di handle lagi oleh inverter dengan mode perpindahan sinkronis sinkron jadi tidak ada ketip tidak ada tidak tidak ada persimbangan pasel ini kita simulasikan dulu untuk sistem perpindahnya disini bisa dilihat kita setting yang tadi 22 volt ini tegangan sekarang 0,3 jadi 25 volt dia beralih ke inverter kita naikkan power supply untuk menyentuh angka 25 volt oke sudah on dia akan melakukan proses sinkron ini kita kasih beban gulam bisa dilihat nanti untuk perpindahannya nah dia udah berpindah ke inverter tanpa kedip tanpa sedar cuma agak terang bisa dilihat perbedaan voltase hampir 50 volt cukup buruk PLN disini kita turunkan lagi tegangan baterai menyentuh 22 volt oke off karena dia akan berpindah ke inverter lagi ini ini masih di handle oleh inverter dia akan berpindah ke PLN lagi ya karena tegangan baterai sudah sudah allow allow ini tegangan baterai 21 volt ini gelombang dari eh yang ini PLN sama inverter yang sini mulus ini dari inverter yang agak cacat ini dari PLN ini beban bulam ini bisa dilihat untuk perbedaannya ini output ini deteknya satu dari input PLN dan dua dari output ATS ini sinkronnya masih di itu makin turun ya 21 19 ya dia akan berpindah bisa dilihat ya berpindah ini langsung di handle oleh PLN bisa dilihat depan bulam langsung redup karena tegangan PLN kita ini 174 volt eh selisih 50 volt ini udah di handle oleh inverter nah kalau prioritas ke inverter eh ini tadi prioritas ke inverter sekarang kita arahkan ke PLN jadi yang kerja terus dia adalah PLN inverter hanya sebagai backup saat PLN padam seperti itu sekarang kita mau coba uji load beban ini kita akan load beban bisa dilihat nanti gelombang output sinusnya ini beban kita pembacaan pakai Watt meter karena ini dipanel hanya volt meter saja bisa dilihat depan Hai ini beban 900 Watt kita tambah Hai beban 1700 Watt kita tambah lagi dia akan limit karena kita limit di 2000 Watt nah ini spek mesin hanya 2000 Watt 5 detik dia akan on lagi TGS berkedip nah itu menandakan dia proteksi limit harus ke data on dan kembali ke tegangan semula kita load lagi 900 Watt kita tambah lagi 1700 Watt kita tambah lagi dia akan limit off oke sekian ya mas untuk pengujian need inverter yang dipesan ini seperti ini speknya dengan box panel ukuran 30x40 ketebalan 18 cm sekian terima kasih salam aspro sampai jumpa di video selanjutnya